yo 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 minat-sen kembali lagi di Nyaupu channel kali ini kita akan membahas chapter yang terakhir di chapter 1098 betul yang berjudul keihiran boni ya jangan cover brook ya ya yang bermain gitar solo dengan belut listrik ya oke kita langsung aja ke sini ya tidak berlama-lama ya ya langsung mulai saja ya sim diperlihatkan kalau di markas pasukan revolusi yaitu di Baltigo di sana ada yang banyak meminta bantuan ya pemberontakan di South Blue semakin parah tapi tidak tidak mau ya karena karena masih banyak yang dia harus menangani yang terluka di Goa ya lalu disitu juga terlihat kumah kumah akan ke sana jangan gegabah kumah kau selalu bertindak gegabah itu menurut kata Ipankop ya rusuh dia ya rusuh sekali di sana lalu di sana terlihat banyak pasukan-pasukan yang akan berperang ya dengan pasukan revolusi disana diperlihatkan kalau siapa itu ternyata itu adalah kumah dan disitu juga diperlihatkan kalau kumah sudah tahu ya kalau jini ditangkap ya itu dia berbicara dengan Dragon ya ya betul lewat jadi emosi ya dia juga tahu kalau yang ditangkap itu adalah jini oleh siapa Terobito ya ternyata Terobito itu tertarik kepada jini dimana jini itu akan dipersunting atau diperis secara paksa ya teriasa bangsa sekali itu Terobito mengambil wanita-wanita cantik ya jadi seperti pelacur ya jadi gampang sekali ya gampang sekali dia jadi dia tidak menghargai wanita di dunia One Piece ya ya betul namanya juga mungkin yang tertubi itu em kerjaan atau dia punya kuasa mungkin ya kuasa tidak ada yang mengarahkan dia ya betul lalu beberapa tahun kemudian sekitar mungkin sudah sekitar tiga atau dua tahun tahun ya tiba-tiba ada yang menelpon lewat dene busi dan ternyata itu siapa jini-jini dia ya jini-jini ya ya ternyata dia mengabari ya kalau dia itu sedang sekarat ya sekarat sedang sakit ya iya lalu mereka kaget kenapa bisa sekarat lalu dimana keberadaan mereka ya dia ya si jini itu ya dan kenapa dibiarkan oleh Terobito ya bukannya dia diculik otomatis susah sudah kabur ya ternyata dan di nikahkan ya jadi dikawini kan dikawini oleh yang terjubito ya dan ternyata si jini itu ternyata punya penyakit yang parah yang parah yang dimana yang terjubito sudah tidak membutuhkan jini karena itu penyakit itu tidak bisa disembuhkan jadi kita udah lelah mungkin ya iya udah lelah capek udah sakit gak bisa karena si jini udah punya penyakit yang mematikan mungkin ya sampai biasa tidak ada obatnya tidak ada obatnya disitu pun juga hukuman langsung memberi kabar kepada jini dimana kau berada aku akan kesana tapi jini menolak ya ya karena percuma karena ini telepon ini akan menjadi telepon yang terakhir kalinya mereka berbicara ya jadi sih ini udah merasa kalau dia tubuhnya tidak kuat lagi mungkin akan koin lalu disitu secara tidak langsung kumah mendeteksi kalau program beradaan gini ada di suatu pulau langsung dia memakai kekuatan ya apa-apa yang langsung bergerak kesana dengan portasi langsung celing ya dan dia akhirnya bertemu dengan jini namun jini-jini dia lagi-lagi deh sekarat dan lalu kumah wajahnya terlihat menangis dan artinya itu jini sudah tidak penyawa tiada Waikumsalam mukanya sudah inalillahi inalillahi iya jadi dia cukup terlambat ya namun dia kaget juga kenapa di samping jini ini ada bayi bayi ternyata itu adalah anak-anak jeliboni jeliboni itu ya itu iya jadi jeliboni tuh disini sudah terlihatan ya kita sudah tahu ya ternyata jeliboni itu bukan anaknya kumah langsung iya bukan anak kandung anak kandung ya mainkan anak perkawinan antara jini dengan tenu itu iya betul sekali lalu tidak lama jini ya dikeburkan lalu dibawalah si jeliboni bayi itu ke suatu apa ya namanya gereja gereja ya untuk mungkin dibaktis ya seperti macam itulah ya jadi disana diasuh dan didoakan ya jadi ini penyakitnya itu seperti jadi bila kena cahaya matahari jadi jeliboni itu menurunkan penyakit dari ibunya ya si jini ya menurunkan penyakit jeliboni keboni ya ke jeliboni jadi penyakit itu adalah seperti penyakit jadi kalau terkena cahaya matahari dia akan biru ya biru ya dan mengelupas mengelupas gitu ya jadi disebutnya oleh dokter itu namanya adalah batu sapir lah ya yang ada di pipinya jadi orang-orang revolusi sudah tahu kalau jeliboni sudah mengidap penyakit yang sama dengan ibunya jadi dari tanda dari pipinya gitu betul sekali jadi penyakit yang sangat langka ya langka yang dan susah mungkin diobati lalu dia berbicara kepada dragon untuk cara mengobatinya dan dragon menyetujui untuk mencari dokter dokter yang hebat-hebat agar bisa menjemukan jeliboni dan ternyata dan disitu juga ternyata kuma itu ingin berhenti dulu jadi revolusi karena ingin mengasuh dia ingin fokus pada boni agar bisa tumbuh besar dan kuat mungkin bisa untuk menggantikan posisinya jadi dia cuti dulu revolusi ya cuti ya cuti bersama cuti bersama lalu disitu dia menemukan yang suatu dokter dan dokter itu mengatakan ya itu adalah penyakit batu sapir dan itu paling lama dia sampai beranjak 10 tahun jadi 10 tahun itu si jeliboni selama 10 tahun itu itu batasnya kehidupannya akan berakhir disitu jadi cuman 10 tahun ya kekuatan umurnya ya betul dari penyakit itu ya dan selama 10 tahun itu kuma menyembunyikan rahasia itu dari jeliboni agar tidak was-was atau tidak memikirkannya mungkin jadi kepikiran ya tidak panik ya ya tidak panik disitu jeliboni jeliboni bertumbuh agak dewasa ya berkembang bertumbuh dia juga menginginkan untuk ke pulau langit ternyata dia membaca kaget si kuma itu kenapa tahu tentang pulau langit dan dia membaca buku tentang pulau langit oh dia tahu dari buku ya tahu dari buku dan kuma pun oh ada apakah ada benar pulau langit dan dia memang ingin cerita-cerita ke pulau langit untuk mungkin wisata ya atau ingin tahu seperti apa di sana gitu dan ternyata kalau dari situ kuma berjanji kepada jeliboni dia akan mengajak jeliboni untuk ke pulau langit tetapi dengan syarat dia harus umur 10 tahunan ya cukup dewasa ya betul sekali lalu jeliboni beranjak umur 10 tahun dan dia pun kuma menjelaskan kalau kata dokter kalau kamu sudah berumur 10 tahun itu akan akan semuka kata jeliboni kepada kuma lalu tidak dibalas lagi karena mungkin panik ya jadi kumanya diam saja ya ya diam saja tanpa memisu tidak respon omongan jeliboni ya lalu simbol tidak terasa sudah di penghujung cerita chapternya dan diperlihatkan ada kedatangan warga kepada melaporkan kepada kuma ya ya dan ternyata itu ada seorang mantan Raja Sorbet ya yaitu Raja Boreteri dan dia mengancam ya akan membakar rumah-rumah warga iya betul sekali apa yang dia inginkan entah apa mungkin dia akan menjadi Raja lagi ya mengkodeta lagi ya mengkodeta kuma ya untuk mewasi kerajaan sorbet lagi bisa jadi ya oke oke terima kasih udah mendengarkan pejelasan kita tentang chapter One Piece yang terbaru ya tunggu chapter terbaru selanjutnya betul yang belum subscribe subscribe ayo subscribe support terus channel ini biar berkembang terima kasih oke